Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat Alhamdulillah kita Kedatangan pasien kembali Kedatangan servisan Gimana Ini Kekiriman dari Kawan bengkel Oke sahabat Kerusakannya Hidup tapi katanya Seperti ada suara gemuruh di dalamnya Coba kita colok ya sahabat Oke Seperti itulah sahabat Sedangkan Apabila Apabila input Input audionya kita Cabut Suaranya Seperti normal ya sahabat Coba kita tes Oke kita solok ya sahabat Langsung kita bongkar Kita eksekusi Kita bongkar Kita bongkar Seperti apa Posisi Wow Bautnya Terpasang dua Kita sim ally Bongkar Bongkar Oke sahabat ini sudah kita lepas Wow dipasang di bawah sahabat seperti apa gerangan sebabnya Oke kita kasih spekker kita kasih spekker kita kasih spekker Wow kenapa Oke sahabat kita pasang kabel di luar kita dengarkan suaranya apakah masih mblep mblep Oh ya oke masih ternyata masih seperti itu kita coba lagi Oke sahabat coba kita colok lagi ya kali ini kita pakai spekker kecil Oke seperti itu ya sahabat kita lepas lagi dulu spekker coba kita tes tegangan ya sahabat ini citih Wow ternyata tegangannya bergoyang oke coba kita lepas dulu ya sahabat jemperannya jemper power supply yang arah min plusnya yang masuk ke power yang disini sahabatnya plus min min plus kita lepas kita cut apakah tegangannya masih di eh berayun karena dengan cara ini kita bisa menentukan sahabat block power supply atau block power dripper dripper powernya yang bermasalah sahabat oke kita calok Bismillah oke sahabat kita tes tegangan 28 Pol tegangan normal sahabat tegangan normal Oke sahabat tegangan normal 28 berarti kemungkinan besar antara supply ke tune ataupun ke dripper rangkaian drippernya masih bermasalah simak terus ya sahabat kita cek satu persatu komponen aktifnya terlebih dahulu oke lanjut Alhamdulillah sahabat setelah penelusuran pencarian di sini kita temukan yang bermasalah yaitu di dripper L dripper L ini finalnya shot semua sehingga apabila disambungkan speaker maka suaranya seperti gemuruh finalnya ini ya sahabat ya yang ini dia bentuknya seperti ini sahabatnya dia TIP41C dengan TIP42C ya sahabat plus dan minus jadi karena yang sebelah ini kan tidak terpasang speaker dia penyetilan tunggal jadi enggak apa terlewat dari penelitian ini untuk teknisi sebelumnya setelah kita ganti ini mudah-mudahan seolah dia normal coba kita tes kasih supply tegangan ya sahabat oke sahabat kita pasang kabel untuk pengetesan kita pakai speaker luar sahabatnya oke seperti apa semoga saja berhasil oke sahabat kita colok bismillah jangan lupa ya sahabat kita coloknya di softstar supaya jika ada masih ada yang bermasalah dia tidak merambat kemana-mana oke kita colok sahabat bismillah oke sudah hidup sahabat oke normal sahabat kita tes yang sebelahnya kita cabut dulu ini yang R sahabat jalur R ini kita tes yang jalur L oke kita colok lagi sahabat bismillah oke kita sentuh oke sahabat Alhamdulillah sahabat kali ini sukses kita dalam perbaikan salon speaker aktif polytron jangan lupa ya sahabat subscribe dan tekan tanda lonceng kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan walaupun tidak dengan gejala yang sama silahkan ditanyakan insyaallah akan kita bantu sahabat oke sahabat kami rasa cukup sampai disini dulu tinggal pemasangan disini disini sengaja kita tidak memakai musik sahabat karena itu termasuk nanti terkena copyright jadi cukup kita sentuh kalau kita memang sudah biasa insyaallah ya kita ngerti kita bisa merasakan suara itu sudah normal ataupun belum oke sahabat cukup sekian dari kami kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam soldier panas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati